assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya tentunya di wahono channel kegagalan itu adalah kunci dari keberhasilan oke teman-teman pada kesempatan video kali ini saya mau ajak teman-teman untuk relax santai untuk melihat pemandangan di belakang sana sambil sedikit cerita cerita kali ini saya akan menceritakan bagaimana cara masuk ke LPK ataupun sekolah mandiri enakan mana maksudnya enak sekolah LPK ikut LPK atau mandiri ini menceritakan tentang bagaimana caranya kemudahan kita untuk bekerja di Korea jadi kemudahannya pertama dulu kalau di LPK saya cari solusinya untuk LPK jadi kalau pergi ke LPK atau belajar bahasa di LPK itu lebih mudah nanti kita akan dibimbing oleh guru-guru atau pemimpin dari guru-guru kita yang di LPK jadi kita lebih mudah untuk menghafal kosa-kosa kata dari guru kita sudah memberikan solusi dari awal sampai akhir nanti bagaimana cara kita untuk belajar supaya kita cepat hafal bahasa koreanya teman-teman dingin ya bentar jadi selanjutnya setelah kita diberitahu solusinya dari awal sampai akhir sehingga kita bisa lulus ujian guru-guru kita itu akan membimbing kita bagaimana cara kita masuk ke Korea dengan mudah tanpa ribet simple dan kita tinggal belajar saja sehingga kita bisa fokus untuk belajar ya teman-teman istilahnya tidak memikir yang lain seperti sending data membuat paspor nanti mereka yang atur semuanya jadi kita diberikan kemudahan berikan kemudahan semuanya teman-teman sehingga kita bisa oh menyelesaikan tugas kita untuk menghafal kosa kata sehingga kita bisa lulus bahasa korea nah itu tadi kemudahannya teman-teman ya dan selanjutnya kemudahan lagi kita jika ikut LPK ada juga LPK nya yang mempunyai fasilitas biaya nah ini lah kemudahannya itu kalau ikut LPK memberikan fasilitas biaya nah jadi kita jika tidak punya biaya kita bisa ikut LPK nanti LPK tersebut bisa membiayai kita kerja ke Korea sebelum kita kerja sampai kerja ke Korea ya Jadi kalau sudah masih di Indonesia kita akan diberikan kemudahan seperti itu kalau tidak punya modal kalau punya modal sendiri ya LPK enggak memberikan biaya tersebut tapi tergantung LPK nya semuanya tidak seperti itu tergantung LPK nya memberikan fasilitas biaya atau ongkos kerja ke Korea atau bisa itu beda-beda LPK nah selanjutnya jika kita mandiri nah ini teman-teman kalau mandiri itu kita susah sangat sekali susah namun jika sudah tahu trik dan teorinya mandiri akan lebih murah daripada biaya ikut LPK nah itu kemudahannya aman diri seperti itu biayanya lebih murah kalau mandiri tapi susahnya kita harus menghafal sendiri dan kita harus memberikan motivasi kita sendiri jadi menghafal kosa kata sendiri menghafal bahasanya sendiri harus bisa bisa apa menghafal sendiri mencari soal-soal sendiri jadi kita sangat susah sekali kalau saran saya lebih baik kita ikut LPK kita akan fokus lebih fokus untuk belajar bahasa kosa katanya bahasa Korea jadi kita bisa bekerja ke Korea dengan mudah nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan jadi triknya solusinya atau sarannya yang paling mudah itu belajar bahasa Korea lebih enak ikut LPK atau mandiri itu kalau menurut saya lebih enak karena dengan LPK kita bisa bertempur dengan teman-teman kita se-LPK yang ikut ujian ataupun waktu memantapan ya trik itu bisa kita mengetes ilmu kita jadi kita sampai mana ilmu kita belajar bahasa Korea seperti itu teman-teman jadi tidak usah khawatir kalau di LPK manapun semua itu bagus tergantung kita masing-masing untuk menempatkannya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan lupa like komen dan subscribe-nya dan lihat pemandangannya sangat indah sekali kan oke sampai disini dulu kita lanjutkan ke episode berikutnya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanya masyu selamat menikmati selamat menikmati